Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel saya Yadno Supriyadi kita lanjutkan dalam video ini membuat kita belajar bersama, warpoint untuk pemula, bagaimana kita membuat presentasi yang cantik dan indah serta menarik yang kali ini kita namakan dengan nama templatenya yaitu Grain Energy oke sebelum kita lanjutkan saya mohon like dan subscribe nya supaya anda dapat terus mengikuti update dari saya dan mendapatkan file template gratis dari saya dan anda tahu bagaimana cara merubah template tersebut sesuai dengan kebutuhan oke kita lanjut saja belajar powerpoint untuk pemula ini ini saya sudah buat file baru kemudian ini adalah panduan warna oke kita mulai saya bersihkan saja dulu ini saya akan membuat ini tarik set seperti itu saya akan ambil yang sepuluh yang sepuluh kita mulai dari sini oke setelah itu kita buat intersect seperti ini kemudian kita klik kanan format shape hilangkan line nya nolain fill nya dengan solid color dan warna oke saya ambil warna kedua kita seperti ini kemudian saya duplikat kita format rotasi seperti ini oke kemudian saya duplikat ctrl d seperti ini kemudian saya rotasi ya seperti itu kita ganti warnanya dengan warna kita yang ini oke supaya ada variasi boleh juga ini kita ganti dengan warna ini misalnya ini sebentar saya mau rotasi berdiri seperti ini kita sambung lagi ke bawah ctrl d kemudian kita rotasi seperti ini oke kita ganti warnanya dengan warna coba yang ini oke biar rame selesai kita duplikat yang ini nanti kita sesuaikan saja ukurannya ini dua-duanya kita duplikat yang seperti ini kemudian kita atur ulang letaknya kita coba disini oke tinggal kita sesuaikan warnanya saja mungkin ini kita kasih warna kita pakai yang ini kemudian ini juga kita pakai warna ganti yang ini oke ini juga kita ganti warnanya oke seperti itu lalu kita kasih tulisan sini insert text A kita buat jenisnya gottambol jenis polnya oke seperti itu size nya kita kita besarkan sedikit warnanya kita ganti putih kita geser ke sini ctrl d ganti dengan B duplikat kita ganti dengan c duplikat ganti d duplikat ganti e duplikat ganti f duplikat ganti g duplikat ganti h oke sudah seperti itu kemudian saya mau buat text nya ini saya duplikat dulu ganti warna utama kita kemudian insert text oke insert text size size nya 12 warnanya oke rata kiri ya seperti itu kita kita pindah disini kita rapikan oke bro duplikat disini duplikat dan duplikat oke kita ganti text nya oke kita lihat sudah rapi atau belum sepertinya kurang rapi kurang sesuai oke ini kita luruskan oke kita luruskan coba lihat hasilnya rapi atau belum ya sudah cukup rapi oke kita buat slide yang kedua yang kedua oke di slide yang kedua ini saya akan membuat animasi jam pasir ya kira-kira seperti itu untuk kita buat pertama saya buat ya ellipse gini kemudian saya potong atasnya oke ini yang mau dipotong kemudian subtract saya hilangkan saya duplikat kemudian kita rotasi kita simpen di bawahnya ya seperti itu kemudian saya duplikat lagi siwe seperti ini ganti warnanya oke cukup saya mau potong atasnya kita potong subtract oke ya seperti itu kemudian saya buat yuk kita buat ctrl d kita duplikat lagi besarkan sikit ganti warnanya ini kita warnanya ganti juga hitam kita tengahkan oke cukup kemudian kita ini saya mau duplikat simpen simpen di bawah di bawah ini juga simpen di bawah oke seperti itu saya duplikat ini kecilkan kemudian ganti warnanya kemudian kemudian kita buat tetesannya oke pas segitiga ya seperti ini kita format kemudian union kita gabungkan ganti warnanya ya seperti itu kemudian kita kecilkan diselesaikan ukurannya ya jadi jam pasir kita oke kita cari tengah-tengah oke disini kemudian insert text misalnya ini 82% kita ganti jenis kurutnya itu juga tambor oke seperti itu kemudian saya kasih text di kiri ya alignment format alignment to y kita pilih rata kanan atau coba kita rata kiri yang sebelah sini ini ininya rata kiri juga textnya oke seperti itu duplikat kita simpan di bawah oke duplikat kita simpan di kanan sini tapi ini kita rata kanan format alignment to the right oke duplikat rata kan oke sama rata kemudian saya mau apa bagus ya kasih icon saja disini atau kita kasih nah untuk save aja lah ya kita zoom dulu kita kecilkan ini hiasan saja duplikat disini to c kontro pi bisa juga seperti ini kasih warna kedua kita atau c kontro pi oke kita lihat sudah cukup rapi atau belum ya cukup rapi lanjut ke slide yang ketiga ini kita buat timeline bro yaitu kita kasih nama saja disini timeline kegiatan atau jadwal atau schedule ya oke kita buat jenis hurufnya seperti itu besarkan sedikit ganti warna utama kita seperti ini saya mau langsung saja buat bulatan nolain kemudian kasih ini ini saya insert line tekan shift ke bawah ini lurus enggak nih sepertinya kurang lurus kita ulangi insert tekan shift lurus ke bawah oke kemudian size nya kita naikkan kedua warnanya sama hijau seperti itu oke kemudian saya buat ilustrasi seperti kemarin ya kita buat yang ini saya duplikat oke seperti ini simpen tengah tengah saya wartur dulu kita atur dulu posisinya baru kita potong ctrl d kemudian seperti ini yang bawah ini saya mau potong dengan yang atas sama sekali lagi kita potong oke kita samakan warnanya ya kita maju sedikit oke kita gabungkan tiga-tiganya untuk dibentuk shape yang baru kita kecilkan seperti ini kira-kira ya kemudian kita saya copy text saja dari sini copy disini paste misalnya seperti ini kemudian saya copy dulu sini satu ya ini saya copy juga duplikat seandaini tahun pertama kita ya seperti ini oke kemudian saya duplikat saya tulis lagi start ya disini kemudian warna putih seperti itu simpen tengah-tengah oke nah kemudian saya ini duplikat ya duplikat nah ini asalnya kemudian ini nah ini kita tarik saja ini hapus dulu saya mau tarik ke atas sampai tembus oke seperti itu oke ini saya atur ulang ini kita rotasi seperti itu tempatkan disini kemudian saya duplikat tempatkan di bawah sini duplikat kita rotasi juga oke tempatkan di tengah sini ya satu kita ganti dua seperti itu kalau warna putih juga bisa ya ini kita ulangi ini warna putih oke dua kita duplikat tiga duplikat empat oke kita isi disini 2019 format aligman kita rata ke kanan kita kesen disini duplikat kita siapkan disini juga ctrl d 2020 2021 seperti itu oke kemudian saya mudup ini saya anggap sudah selesai slide yang keempat kita nah seperti itu menyambung dari atas ini duplikat lagi kemudian saya ini mau cut sampai disini saja oke 2022 kemudian ini juga kita hapus 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 ini juga hapus hapus saya copy ini pindahkan pindahkan ke sini ini jadi finish kita ini start jadi finish oke dengan saya copy copy ini seperti ini oke kalau kita kasih animasi transisi maka ini bagus sekali ya seperti itu nah ini akan menyambung ya coba kita lihat hasilnya 1 2 3 4 nyambung ya 5 oke 5 slide sudah kita selesaikan semoga ini menginspirasi anda silahkan download file-nya di deskripsi video ini untuk penggantian warna teks dan lain sebagainya silahkan anda tonton video saya ini jangan lupa subscribe dan terima kasih telah mengikuti belajar bersama PowerPoint untuk pemula bagaimana kita membuat presentasi yang cantik indah dan menarik tapi bentuknya cukup simple mudah dikerjakan sekian semoga bermanfaat berbagai kita pernah rugi hidup harus jadi solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton